Intro Digital ini apa yang bisa dilakukan warga untuk melindungi data pribadi mereka? Simak laporannya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Abrianti Nafila Calon Parlemen Remaja Tahun 2022 Dapil 1, Sumatera Barat Asal sekolah saya Mandua, Kota Padang Panjang Di daerah perkembangan teknologi saat ini Indonesia menjadi daerah digital yang berkembang pesat Tentunya segala sesuatu pada saat ini Sudah berbasis digital dan teknologi Media sosial merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan di era digital Aktivitas ruang digital yang pesat Memiliki potensi terjadinya kriminalitas yang tinggi Salah satunya adalah kebocoran data dan penyalahgunaan data Menurut perusahaan Sibar, 1,4 juta akun mengalami kebocoran data di tanah air Media sosial dan teknologi berbasis digital diibaratkan pisau bermata dua Ketika kamu menggunakannya dalam hal baik Maka kehidupanmu menjadi lebih baik Begitu juga sebaliknya Jika kamu menggunakannya dalam hal buruk Maka kehidupanmu juga akan menjadi buruk Hal yang penting pula Peran pemerintah Serta pentingnya kerjasama dengan kementerian Teknologi, informasi, dan komunikasi Untuk menangani hal ini Salah satu lembaga pemerintah Yang memiliki peran penting adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dalam menjalankan tugasnya Memiliki tiga fungsi Yaitu fungsi pengawasan Fungsi anggaran Dan fungsi legislatif Jika saya terpilih menjadi anggota DPR RI Saya akan segera menganalisis secara detail Dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Bersama Presiden, Kementerian, dan Lembaga DPR RI Agar data hak setiap orang terlindungi Serta Indonesia memiliki payung hukum yang jelas Jika saya terpilih menjadi anggota DPR Saya bertugas merancang dan membantu Pembentukan anggaran Undang-Undang APBN Bersama kementerian terkait Agar instansi dan lembaga membantu Kebijakan pengawasan bersama Sesuai dengan Undang-Undang Sebagaimana mestinya Jika saya menjadi anggota DPR RI Saya akan menindaklanjuti hasil pengelolaan data Tanggung jawab keuangan yang telah Diberikan oleh Badan Pemeriksa Melalui fungsi pengawasan DPR Akan mengawasi Undang-Undang APBN Yang sudah disahkan Demi tercapainya Tujuan-tujuan yang direncanakan Serta membentuk gerakan sadar privasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh